Pemerintah Kota Tarakan Bahwa penyuntikan vaksinasi yang dilakukan pihaknya saat ini ialah Termin kedua dosis kedua bagi 300 orang perbankan ditarakan Adapun pelaksanaan vaksinasi perbankan ini diprioritaskan bagi kepala pimpinan perbankan Sebab pimpinan perbankan lebih sering melakukan pertemuan dengan kalayak luas Selanjutnya, disusul oleh pelayan perbankan yang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat Seperti tailor, customer service, dan sebagainya Termin kedua, ini dosis kedua dosis kedua untuk perbankan Jumlahnya 300 Belum, masih banyak Tapi ya gini, maksudnya kan kita kan alokasinya kan terbatas Jadi dibagi-bagi untuk pelayan pabrik ini Jadi untuk perbankan untuk tahap ini mereka mendapatkan 300 saja Masih dipususkan untuk pertama ya pasti untuk mungkin pimpinannya Kemudian untuk ganunya Karena kan pimpinannya sering bertemu dengan orang lain ya Terus kemudian dengan telurnya yang ditemu dengan masyarakat Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara Yuf Rizal mengatakan Agar masyarakat dan nasabah aman terhadap penyebaran COVID-19 Pihaknya memerlukan vaksinasi COVID-19 bagi perbankan Yedidapa Kondo melaporkan Terima kasih